Julia Perez merasa menjadi wanita paling beruntung lantaran perlakuan spesial Gaston Castanho di bulan Ramadan. Pria romantis asal Argentina ini ternyata benar-benar memperhatikan pola makan jupes selama menjalani ibadah puasa. Selain membuat menu baru untuk sang kekasih, Gaston juga sering menyiapkan makanan untuk berbuka. Meski untuk momen spesial itu, Juppe harus menunggu Gaston datang dari Bandung ketika sedang libur latihan sepak bola. Puasa tahun ini berjalan dengan lancar, mengajar apalagi Gaston kasih aku menu-menu baru ya buat puasa supaya gak lapar dan haus. Sekarang menu-nya milanesa. Apa itu? Ayam tepung ya? Ayam tepung di gimana sih pokoknya ayam, dipakai roti gitu, terus di... Ya kayak gitu-gitu deh pokoknya deh. Aku gak perlu diajarin lah. Dia udah tahu puasa, dia udah hampir 7 tahun kamu di Indonesia ya. Pakai panditian untuk... Hampir ya, hampir 7 tahun di Indonesia jadi dia udah tahu, ya udah ngikutin gitu flow-nya. Dan selama 6 tahun kita bersama pun dia udah tahu kalau misalnya aku puasa, dia pasti ikut puasa. Biasa aja ya, saya pasti arah ini, bulan puasa seperti apa, saya pasti ikutin. Tak hanya momen bulan puasa yang ingin ia lalui bersama dengan Gaston, namun juga momentum pertambahan usianya yang jatuh di hari ini akan ia lewati bersama pangerannya itu. Rencananya, selain merayakan hari jadi yang ke-33 tahun, Juppe juga mengadakan syukuran atas kebebasannya beberapa waktu lalu dengan berbuka puasa dengan anak-anak yatim di kota Bandung. Jadi besok itu aku bakal rayain di Bandung sama anak-anak yatim piatu, dan ya mudah-mudahan, mudah-mudahan. Kayaknya kan kenapa sih di Bandung? Kan ada aku lah. Tadinya gak mau dirayain ya sayangnya, tapi kita yaudah dirayain aja deh. Dan kebetulan Gaston bilang, kita juga belum syukuran, kemarin kan aku habis keluar, belum syukuran, ini sekaligus syukuran, dan sekaligus juga merayakan ulang tahun, aku di Bandung. Seiring dengan bertambahnya usia, limpahan cinta Juppe yang dipersembahkan hanya untuk Gaston juga kian menggelora. Meski belum mengantongi restu dari Ibunda Juppe Sriwulansi, Juppe dan Gaston terlanjur tak dapat dipisahkan. Mengukir mimpi membangun mahaliga rumah tangga pun telah ada di benak mereka. Bahkan sebagai ungkapan cinta di hari bahagia Juppe, Gaston mengaku telah mempersiapkan kado istimewa. Itu privasi. Tapi ada permintaan emang gak sih yang emang udah diminta sama kamu? Eh kalau minta ini mahal ya. Minta apa ya, aku cuma minta sama dia, aku tuh seneng sama dia kalau dia senyum ketemu sama aku, terus dia sayang, aduh dia udah lebih dari segalanya kok. Aku kalau ngomong harta, aku juga bisa cari sendiri lah ya kan, apa yang aku mau dari dia, cuma cintanya dia aja. Senyum dia, sayang kamu lagi ngapain, ditegur, di SMS, di bebek ya. Aku pengen dia terus romantis, aku seneng. Kayaknya ngeliat dia kayaknya jatuh cinta terus tiap hari. Deret usia 33 tahun membuat Juppe semakin bertambah dewasa. Termasuk dalam menyelami perang adu gengsi dengan Dewi Persik yang belum juga usai. Tiga bulan mengecap kehidupan di dalam penjara, pernah menjadi episode pahit Juppe selama hidupnya. Lantas, benarkah ia akan memadamkan api persetruan dan memaafkan rival abadinya Dewi Persik? Saya sudah memaafkan, saya tekankan sekali lagi. Dari pertama ke ini kejadian, kalian bisa tanya juga langsung ke dia. Ya, saya sudah minta maaf, saya sudah minta maaf, udah langsung kita memaafkan aja. Tapi, kita juga semua tahu ini proses hukum, kita semua serahkan ini kepada hukum. Dan kita juga sudah tahu ya, pandemi martabat hukum bangsa Indonesia ini harus ditegalkan. Sama-sama kita semuanya di sini. Dan kita juga yakin bahwa hukum itu kan adil, seperti itu aja. Dari dulu katanya ke MA, dari dulu katanya ke Jaksa, kan gak pernah kita gak tahu kemana aja. Gini, sekelompok orang ingin menjatuhkan Dewi Persik, kalau diridhoi oleh Allah akan terjadi. Sekelompok orang ingin berbuat baik dengan Dewi Persik, kalau tidak ada ridho dari Allah tidak akan terjadi. Jadi, semuanya itu karena Allah. Kalau memang saya harus masuk penjara, ya masuk penjara. Ibaratnya seperti itu. Tapi, saya punya prinsip bahwa, kalau saya berbuat baik, ya untuk diri saya. Kalau misalkan orang itu mau berbuat jahat, ya untuk mereka, bukan untuk saya. Selanjutnya, seperti apa tren baju muslim terbaru siar ini? Sesaat lagi, hanya di Waswas. Sesaat lagi, hanya di Waswas.